Halo Syafina Lovers, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Nikita Mirzani ungkap rasa syukur usai di blacklist salah satu stasiun TV, peringatan keras menggema. Lagi-lagi Nikita Mirzani membuat kehebohan bagi hal layak ramai, terutama para pengguna media sosial Instagram. Bagaimana tidak, lewat postingan di Instagram Story, ia mengumumkan sebuah hal tak terduga. Artis berusia 33 tahun ini mengunggapkan jika dirinya telah masuk dalam daftar hitam salah satu stasiun TV yang ramai diduga MNC Group. Mendapati dirinya di blacklist, Nikita lantas meluapkan kekesalannya. Halo TV yang nge-blacklist gue, asal lo tau sebelumnya lo blacklist gue, gue udah blacklist duluan lo-lo pada. Najis, nunggu di rumah gue sampai suatu minggu bikin semua orang takut. Padahalkan itu TV tau gue ada anak kecil di rumah. Cuma gara-gara lo dapat gosip kalau gue bakal ditangkep di rumah gue dan lo mau jadi orang pertama yang dapat gambarannya. Tulis Nikita Mirzani Gak dapet apa-apa kan, turun-turun share sana sini ranting lo gak ada gosip tentang gue. Akhirnya gue terbebas dari kekurangan ajaran reporter kalian yang main nyelonong aja masuk ke rumah gue. Untung gak gue martil itu pala-pala reporter suruhan itu TV kampung. Lanjut Nikita menambahkan. Menambahkan Nikita justru mengungkapkan rasa syukurnya. Alhamdulillah gue di blacklist. Udah bayaran gue kecil, lama lagi bayarannya. Jadi reporter yang baik-baik, aman sekarang bisa mewawancara gue lagi. Horeh akhirnya, tutup Nikita Mirzani. Mendapati unggahan berubah luapan kekesalahan sekaligus rasa syukur, cukup banyak netter melayangkan peringatan. Tiatif biasanya TV saling bertek. Tiatif biasanya TV saling terkoneksi. Jaga atitude aja. Tulis salah satu netter. Sementara itu beberapa netter heboh melontarkan makian pedasnya karena unggah Nikita tersebut. Bahkan sejumlah pihak sampai menyebut ibu tiga anak itu memiliki gangguan jiwa. Di setiap hari kayaknya ada masalah mulu, komentar netizen. Gak ada damainya kayaknya hidup nyanyai, rusuh mulu, sambung netizen lainnya. Orang gila. Padahal sedih juga kali dia di blacklist. Lantar TV-TV lain ikut-ikutan. Bukan artis lagi dong namanya. Tulis netizen lainnya. Kalau menurut kamu gimana guys, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya.